Intro Dulu kan kasus-kasus difabel itu tidak dianggap Dianggap itu maksudnya tidak diproses Padahal banyak sekali kasus kekerasan difabel Termasuk kekerasan seksual Seperti fenomena gunung es Kejadiannya banyak tetapi ditutupi oleh sekitarnya Orang di sekitarnya mungkin karena pelakunya adalah orang dekat Bagian dari keluarga Tapi sekarang kelembagaan keadilan mulai lebih inklusif Sampai kemudian kami bisa memfasilitasi Lahirnya peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2020 Memang mengatasi yang layak untuk disabilitas dalam proses Praktik baik lagi adalah desa inklusif Desa inklusif ini adalah istiar untuk mengupayakan agar difabel tidak ditinggalkan dalam pembangunan desa Mengapa itu penting karena desa sekarang kan menjadi semacam otonom ya Diberi anggaran oleh pemerintah pusat Diberi anggaran juga oleh pemerintah kabupaten Mereka juga punya pendapatan asli daerah yang bisa dikelola sendiri Nah langkah ruginya kalau difabel tidak bisa menikmati perubahan itu Sekarang sudah banyak sekali lembaga yang mempraktekkan itu ya Mempraktekkan desa inklusif Kemudian bahkan kementerian desa juga Melakukan piloting-piloting juga di provinsi Jadi lebih diperhatikan lagi ya Pak ya Mungkin kembali lagi ke tadi Pak Kira-kira selama Bapak mengenai pendidikan S2 itu Ada nggak Pak kesulitan-kesulitan yang didapatkan atau kendala saat di luar negeri Terus prosesnya bagaimana gitu-gitu Pak Apalagi Bapak tadi mengatakan bahwa Bahasa Inggrisnya masih kurang lancar Masih kurang bagus Terus baru kursus itu ketika di sana berarti ya Pak ya Itu bagaimana Pak ada nggak Pak kendala-kendalanya juga Ya Bahasa tetap menjadi kendala ya Meskipun IELT-nya sudah standar Sudah mengikuti standarnya Tapi karena kita bukan Ya tetap menjadi kendala gitu ya Ya tetapi Itu tadi kalau kita jalani terus Dengan semangat gitu Kita banyak baca buku Kita banyak komunikasi dengan orang Ya Ya lama-lama kemudian menjadi lebih lancar Saya dulu Kan harus baca jurnal Baca buku gitu Ya Itu butuh waktu Tidak hanya berjam-jam nih Pokoknya butuh waktu lama Bisa mempelajari Pemahami satu jurnal Ya Apalagi satu buku gitu Ya seiring perjalanan waktu Lama-lama menjadi lebih lancar Dulu Banyak sekali dalam satu jurnal ku kata yang kita nggak paham Ya Sekarang ya lebih Karena kita sudah berbiasa Karena kita sudah berbiasa Waktu S2 itu karena saya baru saja belajar bahasa Inggris Ya itu berat sekali Tapi Ya Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik Lalu ketika di sana Gimana Pak Apakah Bapak Sendirian di sana Atau ada yang mendampingnya Atau ada pendamping dari sana juga gitu Terkait dengan Proses perpulihannya Terkait dengan Ketika di sananya Terus Apa Mempermudah Bapak dalam Kemana-kemana gitu Ngomong sama Orang ketika di pasar Atau ketika di mana gitu Ada pendamping nggak Pak Zaman itu Ini nggak ada kayak PLD Di kampus saya Di kampus saya tuh Nggak ada kayak PLD Ada relawannya Mendampingi Membacakan buku Atau mencarikan buku Itu nggak ada Nah tetapi Waktu itu Keberangkatan ke Belanda Ada Ada beberapa Beberapa Teman Seangkatan saya Pilih ke Belanda Bahkan pilih ke Kampus Yang Saya daftar Nah disitulah Teman-teman tuh Sering Nemeni Kalau Misalnya Pekan buku gitu Saya dibantu Kalau mau ke Pasar Supermarket Bahkan Ya Karena kita Sama-sama Dari Indonesia Itu biasanya Keluarganya tuh Bagus Jadi Kalau ada Tiket-tiket murah Tiket Main kereta murah Itu kita ya Sama-sama Lihat-lihat Ke kota-kota yang lain Kita Menikmati ya Kehidupan Di sana ya Nah kebetulan Waktu itu Nggak Dapat Risa ke Belanda Jadi Saya Dari sendiri Tapi itu Banyak Teman Sehingga Kita bisa Saling Support Sikit Banyak Terbantu Lalu Untuk Ini Pak Ketika Bapak SQA Berarti di Belanda Terus S3-nya Di mana Di Australia Itu Biasiswa juga Atau Ya Biasiswa Kalau biaya sendiri Harus Jual Lima rumah Rumahnya Nggak punya Terus itu Untuk Biasiswa SQA Gimana Pak Prosesnya S3 S3 Relatif Lebih mudah Saya Karena Sudah Punya Pengalaman Tinggal Di Bahasa Inggrisnya Juga Sudah Lebih Bagus Jadi Waktu Waktu Test Toffle Itu Sebenarnya Saya Belum Memenuhi Standar Perkuran Tinggi Tapi Standar Biasiswa Sudah Memenuhi Nah Kemudian Setelah itu Kita Dites Lagi Dites IEL Sebelum Kita Ada pendidikan Bahasa Inggris Waktu itu IEL Saya sudah 6,5 Waktu Dites Akhirnya Karena Pendidikan Bahasa Inggris Wajib Minimal 8 minggu Ada yang 8,6 Bulan Ada yang 8,6 Bulan 8,6 Minggu Baru saya Ikuti Karena Wajib Tapi Tidak Dites Ayat Lagi Berlancar Komunikasi Berarti Apa namanya Ketika Selesai dari sana Langsung Lanjut SDG Ya Tidak 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 Langsung Sebenarnya Saya masih Bisa Kembali Ke SIGAR Mengerjakan Proyek Kemudian Waktu itu Saya juga Masih Ikut Pendaftaran Ini Seleksi Komnas HAM Masih bisa Ikut Tapi Terus Ada BISWA Saya ikut Juga Mana yang Dapat Kalau saya Pikir Karena Ambil S3 Setelah Saya S2 Jadi Cipa Cipa Sebelumnya Tidak Muncul Di Mimpi Kemudian Jadi Mimpi Ada Kesempatan Sekolah Tinggi-tingginya Ya Karena Ada Kesempatan Manfaatkan Selagi Ada Kesempatan Manfaatkan Meningkatkan Portfolio Kita Karena Kalau Kita Memang Pendidikan Yang Memadai Kesempatan Itu Juga Akan Datang Insya Allah Kesempatan Kerja Kesempatan Untuk Menempatkan Penghasilan Yang Lebih Baik Insya Allah Datang Dan Itu Saya Alami Misalnya Untuk Ngelamar Sebagai Konsultan Itu Juga Lebih Gampang Diterimanya Iya 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 Apa Namanya Pendidikan Itu Memang Banyak Manfaatnya Oke Pak Mungkin Sebelum Karena Apa Namanya Masih Banyak Sebetulnya Yang Harus Di Apa Ya Masih Pengen Saya Gali Cuman Karena Mungkin Waktunya Sudah Cukup Panjang Dan Bapak Mungkin Ada Aktivitas Lain Juga Jadi Mungkin Ada Pak Statement Yang Mungkin Bisa Memberikan Motivasi Khusususnya Kepada Saya Dan Kepada Teman Teman Kepada Mahasiswa Yang Masih Kuliah Yang Sudah Selesai S1 Mungkin Atau Yang Masih Jalan Untuk Lebih Semangat Lagi Untuk Melanjutkan Perkilihannya Lagi Itu Ada Saya Teringat Dulu Ada Film Yang 5 cm Kita Diminta Untuk Taruh Mimpi Kita 5 cm Dari Mata Kita Supaya Mimpi Itu Selalu Kita Lihat Mimpi Mimpi Itu Selalu Hadir Dalam Kehidupan Kita Artinya Jangan Takut Untuk Bermimpi Wah Itu Mimpi Kamu Ketinggian Saya Kira Tidak Ada Mimpi Yang Ketinggian Sekarang Banyak Bisa Membangkitkan Semangat Kita Termasuk Teman-teman Yang Difadil Itu Jangan Jangan Takut Bermimpi Kita Harus Bisa Berpikir What Of The Bob Kalau Yang Difadil Netra Jangan Cuman Bermimpi Bisa Jadi Pemijat Bisa Bermimpi Bermimpi Bagus Bermimpi 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 plus lainnya akan bagus kalau kita bisa jadi pemerintah, bisa jadi vokalis, bisa jadi ilmuwan, bisa jadi pengembang masyarakat kan jadi sebuah bisa kalau saya tidak sebuah bisa, saya tidak bisa nyanyi saya seorang yang menginspirasi para untuk kami salah satu bukti bahwa masyarakat yang masih awam, khususnya mikir pemerintah bisa mijat, segala macam, tapi ini ada bukti yang memang sudah ditunjukkan bahwa pemerintah juga bisa kok jadi dosen, bisa kok bekerja seperti yang lain, bisa kok tanpa harus umijat dan vokal kadang-kadang ada menyanyi, kalau menyanyi umijat terima kasih banyak Bapak atas kesempatan dan waktunya sebab bisa menggulung, senang dan mudah-mudahan menginspirasi teman-teman banyak mendekatkan juga terima kasih banyak Pak cukup sekian dari si Pak terima kasih banyak Pak oke, selamat-selamat semangat iya Pak Pak, terima kasih banyak terima kasih banyak Pak Pak